Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang adakan Sosialisasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada tanggal 2 Juli 2023 yang bertempat di Hotel Ijen Switch Resort & Convention Malang. Pajak daerah dan retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan hasil daerah yang sangat vital bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh dari itu, penting bagi masyarakat untuk ikut serta, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah. P.C. Wali Kota meyakini dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang berdapat positif pada pembangunan di Kota Malang, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. P.C. Wali Kota Malang, Wayu Hidayat, menyampaikan bahwa sosialisasi ini disegerakan karena PERDA sudah ditetapkan. Ditambah adanya narasumber ini agar lengkap terkait dengan pemahaman masyarakat untuk implementasi dari PERDA. Yang jelas ini, sosialisasi ini memang kita segerakan ya karena PERDA sudah ditetapkan dan juga kemarin hasil dari ngoprol boys, gelar kes, ngombe itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, berarti ada masyarakat ya yang menginginkan lebih jelasnya lagi. Dan hari ini disegerakan dan kita dengan narasumber ya baik dari perguruan tinggi maupun dari pejaksaan supaya nanti lengkap terkait dengan pemahaman masyarakat untuk implementasi dari perjaan ini. Usai sambutannya, P.C. Wali Kota juga melunching aplikasi SIPTAPA, Sistem Informasi Pelaporan Kejabat Pembuatan Akta Tanah atau PPAT pada badan pendapatan daerah Kota Malang. Dari Kota Malang, Maggie dan Lily melaporkan.